Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 ya pasti juara lah kalau lokal tak, tapi bukan umbil 20 poin juga pengeluaran yang kayak gitu ya pengeluaran yang kayak begitu, enggak bintang-bintang ada masih netball itu gila dalam arti, itu tidak bisa dibeli jadi untuk VCMU, tolong appreciate hargan lah apa yang tetangga lo bikin nah persahangan Tobon kebedi lah dengan 5 kali juara dari 6 tahun terakhir karena manajemennya bagus enggak hanya di lapangan, di luar lapangan juga, itu harus ditiru sama ini ya, semuanya enggak ini ngomongnya enggak ila-ila sama sebenarnya kali ini biasanya dia objektif tuh ya tapi kalian kalau di, apa ya, duit sama apa ya, kamu memilih tim yang menang tuh astaghfirullahaladzim gila gila eh yang bangsat tinggi doang, kotak gak ada gue nge-gogel astaghfirullahaladzim yang ini dan nge-gogel ini ya loran video yang tahun lalu hampir juara ilang Liverpool Chelsea jangan dipukul rata prestasi Newcastle dengan pemain yang mereka miliki luar biasa dengan pemain yang kayak gitu ya sebenarnya pemain gak jelek-jelek tapi juga bukan pemain-pemain terbaik pemain Newcastle sama Arsenal itu 11-12 jadi ini luar biasa karena pertama kali tahun ke-2 di 18-11 satu saat tahun dari sisi prestasi luar biasa yang ku kritik bahkan gue bilang Newcastle itu akan drop rank 6-9 berdasarkan apa? permainan permainannya terlalu Spartan udah kayak UFC di lapangan bola kasar tapi long ball Spartan tapi pemainnya game manager sampai di game-game terakhir ya whip try itu masih begitu mereka batai berat dan fan satu artinya biar cuman yang gue pertanyakan lu mau survive sampai kapan bermain seperti ini contoh paling bagus Newcastle itu asing milahnya Liga Inggris Michael asa grew tahun lalu milah juara lu tahun ini ke drop karena gak ada penangnya pemainnya sama dan Newcastle kalau dengan ADH pilih gak akan kemana-mana ya gitu-gitu aja ngerecokin dengan tambahan pemain baru gue dengar Ronaldo Bang Dodo muat whatever pemain yang datang dibawa ADH gak akan terang makalibari segitu segitu aja kualitasnya 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 yang inggris duduk yang 300 yang inggris dengan sedikit modern touch oke tapi terlalu kasar terlalu segera saya berusuk suka itu selera itu selera lu gak suka untuk lu gak suka terlalu kasar begini gantem gantem lu gak suka buat permainan kayak gitu lu sama kayak lu pikir ya kenapa habis ini enggak iya dan ternyata enggak kenapa ternyata enggak itu karena Liverpool yang baku Chelsea super baku Chelsea super baku ayo kayu rancur-rancuran Masa kerasa lalu mijin lah itu kan berada di papan papan besar do tempat bulanya lalu 4-5 bulanya abis itu jadi karena kompetitor yang MU naik dari zone absen down Arsenal naik abis itu Arsenal naik tapi Arsenal selisih dengan itu banyak loh dengan Newcastle oh iya dengan MU jauh iya mungkin poin 2 dalam arti usual ini sudah berapa minggu lalu udah pasti udah bisa bahwa mereka gak punya mental suara itu yang seperti itu yang saya bilang rasenah itu masalah mental saya main 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 mantal ketika mereka berasal 2-2 mental jalan di asal ke sana tapi kita lihat lain jalan terlalu banyak 3 komitator yang tidak bisa menghiasi kastor ya menarik tapi tahun depan akan sangat menarik tapi kalau dibilang luar biasa saya setuju saya akan sangat menarik I put my respect terhadap Edi Hau dan yang kami Tapi aku gak yakin ini tim akan survive Murni karena permainannya Karena kualitasnya Mungkin musim panas ini mereka gak boleh beli banyak sekali Harusnya Karena pemiliknya Arab Itu pernah gue bilang juga tahun lalu Tahun 223 gak akan beli banyak 2324 mereka akan beli banyak Mungkin juga masalah financial workplace Bukan pemiliknya gak punya duit Karena bukannya adalah seharap yang kaya banget Ya lah Peskinkan memain city kalah kalau soal duit Nah emu kan Walaupun tidak tergantung kepada siapa yang menjadi pemilik baru Ya juga kan Pembeliannya Waduh Whoever yang beli Beli emu Emu itu klub besar One of the biggest club in the world Siapapun ketuanya Ingkapnya itu kalau ngetahkan Orang 2 atau 3 Jogoh siti ya Artinya Bukan masalah Ingkap 23 Tetap 400-500 juta Tiap tahun masuk Ya Mereka bisa spare Cuma dikembali lagi Sekarang mereka dapat Dirtat Dirtat baru Murtau Sekarang dapat Pelatih baru Eric Tenant Kita lihat kinerjanya Karena blunder pertama Sudah dilakukan oleh emu Pada saat Antini valuenya masih 50 juta Ya Gak dibeli Menjelang deadline 100 juta baru dibeli Itu masih Itu blunder ya Masih waduh Masih waduh Masih waduh Masih waduh Perlint Perlint Sudah murtok Sudah murtok Malaysia Martinez Kasimiro Kalau bukan tenang Mereka akan datang Saya bilang pembelian terbaik Itu kan Kasimiro Sama sama Martinez Itu gila Ya Masih waduh Masih waduh Masih waduh Mereka itu manajemennya, manajemennya amat itu terlalu arogan, terlalu pendek terhadap anak muda. Apa yang terjadi? Gak bisa. Anak muda itu emosi yang gak stabil. Apalagi, apa isunya Kamafi gak akan juga diambil oleh MU Kochi. Ya kan? Pembelian MU ke depan tuh gila terus. Ya, ya, ya. Banyak banget. Neymar yang sedang berbicara katanya. Neymar sedang depan. Tapi come on. Siapa yang gak digosipin ke MU? Ya, tiap tahun. Kalau dulu Kochi, waktu kita belum nembu UCL tuh, pemain-main besar gak mau main di MU. Karena gak UCL. Kalau ini sekarang UCL, apa? Gak ada isu. Bahkan gue denger, Neymar, salah satu gosip yang kuat, itu Neymar sama Ossiem Henn. Ya sama Ossiem Henn. Kenapa? Kane itu rank 2 sama Vlaovic. Karena MU itu gak punya striker Kochi. Ya betul. Martial hancur, ya kan? MU butuh 2 striker. Ya, Rashford lagi down. Sama kayak Arsenal. Arsenal harus datingin satu striker. Ya. Pelapisnya bergantian sama Gapsus. Ya. Ya, ya, ya. Apalagi Chelsea. Chelsea itu setengahnya harus dibuang. Mujair out. Siapa lagi ya? Lindelof. Ya, Lindelof. Oh, Lindelof saya pikir bertahan. Betul. Ren banget. 9 game terakhir. AWB? AWB kayaknya ditahan. Itu siapa yang dibuat? Oh, banyak tuh. Si Tua itu yang... Pengen deh nambah kenangan liburan berkesan. Untung ada Traveloka Travel Fair. Diskon hotel, tiket pesawat, dan atraksi sampai 50% plus 30% untuk keliling dunia. Pesan sekarang yuk hanya di aplikasi Traveloka. Live your way. Apa yang dibuat? Oh, banyak tuh. Si Tua itu yang gak pernah main. Martial, Maguire, Elanga, Mandebek. Yang gak, di bag aja ada satu tuh yang gak pernah main-main tuh. Yang makan, megebun, makan geji buta tuh gue masuk. Bukan. Jones. Iya. Ya, Jones. Iya, iya, iya. Gua dengar ada bag dari apa yang... Dari Napoli yang Korea akan masuk juga tuh. Kim In-Jay. Kim In-Jay, harganya gak tinggi tinggaman. Tapi, gua bilang akan lebih dari lima yang dibuang dari. Oh, lebih. Mojair, Martial, Elanga, ya. Akan, akan banyak banget, Koji. Wah, bahkan gua bilang AWB dijual. Iya. AWB dijual. AWB itu tapi try-tire bagus loh. Enggak, dia itu bagus. Ya, McTominay kan udah ditawar, ya. Fred, menurut saya sih, Frednya kadang-kadang merubah permainan dong, kalau lagi stuck-stuck loh. Kadang-kadang aja. Iya, kadang-kadang. Tapi, apakah... Tapi, kalau lo udah buntuk, Koji, boleh lah. Apakah MU butuh pemain yang kadang-kadang aja? Enggak, MU itu butuh pemain yang tiap tahun pepok. Yang stabil, ya. Yang stabil. Se-level Erickson, Kakak. Erickson pun gak selalu pepom. Tapi, se-level Kasimero. Nah, itu yang dibutuhkan. Oh, ya. Gue lupa, Erick Bey. Erick Bey, Alec Teles. Banyak loh, Pak. Itu kan masih di roster-nya MU. Kan di-loan-loanin semua. Oke, Koji. Kita balik ke Bundesliga. Siapa yang akan menjadi juara? Apakah Dortmund? Apakah Munchen? Dortmund no. Dortmund itu punya... Apa ya? Trophy-nya itu setangainya udah di tangan. Iya. Karena dia main di kandang, lawan tim. Main di kandang, lawan main. Lawan main. Sementara Munchen main U. What whatever. Main U. Munchen mau main U. Mau lawan siapapun. Lawan Siklon. Iya. Mau ketemu siapapun. Nasib Dortmund itu di tangan Dortmund. Mereka hanya menang lawan Mainz di kandang. Selesai. Iya. Selesai mereka juara. Kalau mereka gak juara, udah bubarin aja nih Dortmund. Oke. Sama kayak kasusnya Siti. Kalau Siti gak juara usual. Gue beranak Dortmund lah juara. Biar gak dia lagi, dia lagi. Ini lu lagi, lu lagi nih. Kalau Bayern selalu juara. Gue juga bilang sih, kali ini gak dilepas sama Dortmund. Dortmund dia gak lepas berapa kali loh? Iya, udah nyaris terus ya. Berapa kali di atas terus kalah. Iri. Disalib lagi. Iya. Di atas ini... Lu pernah juga RB Leipzig ya? Iya, iya. Pernah juga di atas. Iya, iya. Ini peluang terakhir untuk Dortmund. Iya. Kalau kali ini mereka gak juara. Udah ini memang gak pernah. Ini memang mental randang. Dan kalau kejadian mental randang. Kalau kejadian Dortmund juara, baru bundes menurut saya rame, Koci. Enggak. Tetap begitu aja. Enggak, gini, gini. Jadi ada perkembangan terakhir. Meeting antara klub Bundesliga. Bundesliga. Liga kedua. Dikumpulin, ditanya. Apakah kalian setuju sistemnya Bundesliga dirubah? Kan sekarang sistem 51. 51 harus dimiliki lokal. Iya, harus dimiliki. Bukan 51, bro. 50 persen plus satu. Ini ingat ya, Bundesliga itu semua timnya harus dimiliki oleh lokal. Oleh fans. Bukan fans yang ada ya. Kalau orang Munson, Munson dong. Iya. Nah, ini mau dirubah sistemnya. Menjadi lebih terbuka. Memasuki investor. Dari luar. Jadi 50 plus satu itu gak berlaku lagi. Itu ditolak sama mayoritas. Mereka butuh 2,3 dari total suara. Oke. 2 per 3 bukan 2,3. Maaf, 2 per 3 dari total suara. 67 persen lah ya. Mereka butuh itu dan itu gak dapat. Sudah. Artinya apa? Bundesliga akan begitu juga ya. Begitu-gitu aja ya. Kalau timnya kaya ya tetap merajalilah ya kuci. Terlalu kolok, nanti there will be a time. Iya. Di mana Bundesliga akan makin tertinggal. Merosot mungkin ke-4, mungkin ke-5, ke-6. Baru mereka teriak-teriak. Teriak-teriak. Karena you cannot compete dengan sekarang para duit Arab-Arab ini masuk. Masuk. Iya. Dan it won't stop you. Iya, iya. Arab lagi masuk nanti kalau perang selesai, Rusia masuk lagi. Dan China masuk. Belum China masuk. Oh iya. China tuh kan karena gak suka bola aja kuci. Iya, belum. Belum suka. Karena udah pernah lah. Termilaan. Belum India nanti masuk. Oh iya. India ada maksimal. Belum orang kaya yang di Afrika nanti masuk. Bundesliga gak akan kemana-mana. Kedepannya, berapa tahun ke depan, lama-lama akan menurut. Karena jeb terlalu jauh. They cannot even afford beli halang. Bayan Munchen itu tidak bisa beli halang. Gak mampu. Gak mampu. Padahal cuma 60 juta. Gak. Gimana mereka meminta Ossing Pen. Lupa lah. Oke deh. Tapi kuci, ku berbaca dalam satu statistik. Kompetisi Bundesliga itu ya. Karena kelokalannya tentang. Ya. Dimiliki dia. Setelahnya paling rame itu. Bundesliga. Full. Full. Disitunya dia sehat betul. Sekarang gue tanya. Oke. Gue putar kembali. Harga tiketnya gimana dibanding Inggris. Yow, yow, super sport. Jauh banget. Oh, beda lagi. Jauh banget. Harga murah-murah kan. Oke. TV lights-nya. Jauh di bawah Inggris. Terus, dengan industri sepak bola, harga pemain, harga pelatih yang meningkat terus. Bagaimana kamu bisa memimpin dengan La Liga, dengan IPL? Itulah hebatnya lagi Inggris. Teman-teman, saya dapat data berapa tahun yang lalu. Dari teman-teman yang main. Jadi harga Liga Inggris. Rai Liga Inggris. Itu lebih tinggi dari gabungan UCL. Haluh, ini adalah salah satu perabungan. Haluh, ini adalah salah satu perabungan. Haluh, ini adalah salah satu perabungan. Haluh, ini adalah salah satu perabungan yangrukat. Ada yang tanya, saya punya anak-teman yang lain. Untuk melakukan perabungan yang tidak ada dikembali. Itu saja yang akan dikembali, Ikan kembali di Sabah Inggris. Ya lihat, saya membuat submissions. Saya akan membuat musimklaan itu di Sadaane Dvzim. hai hai oke kita lompat apa kabar kita juga terus kena pengurangan poin lagi apa sih yang tak enggak bukan kena pengurangan poin ini ini gua harus menguruskan karena gosipnya beredar kok bisa sebuah gelap dua kali kena pengurangan poinmu terus sekali pengurangan poin oke oke mereka banding dibalikin sini gak ada poin poin ya dong ada di ring 2 pas mereka banding dibalikin sementara karena bandingnya FICG bikin komite baru untuk menilai kasusnya ini udah final karena harus musim ini selesai yaitu pengurangan 10 poin jadi pengurangan 10 poin itu hanya sekali bukan 2 kali jadi kena sanksinya cuma sekali oke oke ini kalau dikurangin 10 poin ya ya juve pada saat pengurangan 10 poin oke itu siang siang waktu yang pertama makanya ketemu emponi mereka melewati tersebut ya ya semakin ya ya Mereka berada di zona Champions League Lagi Cilakanya mereka kalah Lalu ada poling Cilakanya mereka kalah Lalu ada poling Bikin top-nash lagi Di atas kertas masih bisa Cuma Lebih realistis Karena Kalau bilang Kami masih 5 poin Bikin top-nash lagi Bikin top-nash lagi Sekarang udah lucu nih Udah mulai bocoran-bocoran Jersey Tahun depannya Semoga Kita seseru ini Dan kita tidak akan bicara tentang Urusan ini Selesai Kita akan mulai Minggu depan ya Gak mungkin minggu terakhir Untuk beberapa Repetisi Liga Dunia Bye Hidup adalah sebuah perjalanan singkat Harus terus berusaha dalam Semoga Akademik Jatuh 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 Aku Jatuh 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่า จะรู้กันกับแทกทานเก้าไปครับ พองกันยากครับ Fiminos Tiago นะครับ เขาล่องรุ่นเลยครับ Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 dari mikro ikut Hai Baru semua yang pesawat Bih Lurah penang kepal Keren dah Kaga ada alasan lah, waktu itu kena laxus Iya laxus, kaga kena petrusnya Udah bagus gue Ayo nih pak ya, lembang mitterius Handphone masih yang oranya nih pak Handphone dulu ini di oranya Telepon mobil, mobil phone Ada iya 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 Waduh gue di bawah Suruh tau, gue telepon lah Tapan ngetakan surah paham Gue telepon, di yang terakhir Aya Allah, bau kenteng Ayo Kebiasaan gue mundah bangsa Perintah banget, Pak Bedi Murdani Perintah Pak Bedi Murdani Perintah Pak Bedi Murdani, perintah Dia cukup telepon saya Saya bilang gila Bahaya banget gue Teman ngetah banget Teman ngetah banget Tapan ngetah Maserah aja Kalau udah begitu mah maserah aja Gue gak tau gue salah apa Kalau masuk, laksus paling takut Mereman-mereman juga takut Mulang hilang nama pak Bukan hilang badan, ilang tangan Nah, akhirnya saya dibawa Keramat 7 Keramat 7 Saya ketemu Dan Satgas Intel Komandan Keramat 7 nya Itu kolonel karmawan Mukanya kayak Rokji Rokji Mahjano Oh ini apa? Pemain Silverster Stallone Iya Mungkin kayak gitu Buah isu saya gak enak Buah isu disini Dia pernah tau saya anak angkatnya Oh, pada mali Saya gak enak Tidak lah Tidak lah Astagfirullah Gila, Gila, Gila Gila, Gila, Gila Gila, Gila Gila, Gila, Gila Gila, Gila Lu kontol lu, kontol lu, kontol lu anjing JOSH Saya sampai ke tuara Barang imagine Kalau dimana Apa yang sama dia Mereman Alphatia gak bisa? Bisa... Jadi saya cokelah itu saya baca itu tapi sambil saya nangis orang islam kan nah itu bukan terhadap saya hari itu bukan itu sebenarnya ternyata dikembangin lagi di cari-cari dibilang saya mengadakan islamisasi islamisasi apa untuk membuat negara islam jadi semua orang di Indonesia akan diislamkan oleh saya lebih kejam lagi jadi itu si darwin itu saya ingin sersang mayor darwin jadi orang yang pakai kaos oblong sudah mati kalau kita sobat sudah meninggal pak ada yang masih hidup yang masih hidup yang ngebebasin saya jadi setelah 21 hari rupanya sempat dikontak juga pangdam Kalimantan yaitu Pak Faisal Tanju dia tahu semua dari teman-teman saya saya ditahan kontak laporan kepada pangdam Jakarta terus kepada asintel Jakarta kolonel Andrew Riono ini Andrew Riono jam 2 malam jam 3 malam dateng kesana .. di sana katanya mikasih ngapain kamu siapa asing ngapain Terima kasih telah menonton. 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 karena wibawa lu kalau lu sampai ini nilai prinsip Tionghoa tapi kadangkala kalau orang-orang kita terutama masyarakat Indonesia kepada anak-anaknya nah dari kecil Adi kalau udah gede jadi menteri ya jadi gubernur ya biar bapak-bapak bisa ikut kamu bahagia selalu menyendirkan jadi pola pikir yang berbeda jadi pola pikirnya dia ingin menggantungkan kepada anak-anaknya kalau orang Tionghoa dia gak mau menggantungkan hidup dari anak ini yang ingin aku bingung jadi itu berasa terhina sekali kalau orang tua ya kalau saya saya kemarin kepada putra saya Faisal Sambisimila kamu ingat ya jangan sampai nanti kamu gak bisa kerja walaupun kamu ada kekayaan anak kamu pasti tidak hormat ya kan walaupun kamu ada duit tapi jangan sampai pernah anak kamu lebih pinter atau kamu minta duit dia lebih kaya daripada kamu soal lebih kaya sih boleh tapi kamu jangan pernah minta pinter itu sangat anak lebih kaya lebih pinter tapi kita juga jangan sampai juga goblok kebangetan miskin kebangetan eh aku nanya pak kamu sebagai pengusaha bisa gak kita cepat untuk dari nol ya cepat untuk dalam 2 tahun udah punya lebih banyak nih bisa cara bener cara bener gak bisa enggak sih ini 20 tahun aja gila gua mau coba ah enggak gampang pak untuk membuat uang dari sebuah gendek banget sama petua anjing bukan banget asafi wa'alajim gila gila bau bener-bener gengak banget uang aja ngengsot 100 juta 100 juta 100 juta 1 miliar setelah 1 miliar perhari i stop kan saya diberangkan total kewajin dan itu umur 20 saya bicara saya bisa cips dikala saya umur 55 that's 40 years 40 tahun jadi kalau orang bilang 2 tahun kalau dia bukan anak orang kaya impossible impossible tapi ada kemungkinan 1% dia dapat lotrek kalau dia untuk tapi kan dari 1 miliar orang belum tentu ada 1 orang kalau pola pola saya pola saya adalah oke gue pakai pola flexing ya gimana gue akan memflexingkan usaha gue atau memflexingkan apa yang gue dapat dari usaha gue itu kan good marketing orang-orang akan interest untuk mau tahu datang ke gue sehingga gue bisa leluasa nih untuk dapat cuan dari hasil marketing gue gak pengen nangis deh kekahgang gue semua enggak mungkin yang kita ngomong benar ya sebab untuk cuan kalau gak setengah nipu atau nipu beneran enggak begitu itu pasti ada unsur penipuan kalau benar-benar dia punya cuan dia harus beranakin duitnya dari seperang jadi sepuluh perang jadi seratus seratus jadi seribu seribu jadi seratus seribu jadi sejuta nah dulu bapak kenapa tidak kepikiran untuk pakai pola flexi maksudnya untuk memarketingin apa yang bapak menjual untuk dapat cuan kalau gak pakai pola flexi itu terhanya untuk kelihatan kaya ya betul saya mau kelihatan kaya cita-cita saya adalah jadi orang kaya beneran bukan kelihatan kaya kalau kelihatan kaya saya jadi foto model aja iya kan bijep-bijep belian orang bijep-jep tangan orang terus baju-baju kelihatan kaya apa sih gila bener odori anjing bener-bener gurutasi total astagfirullah gila 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 anjing gila gila kalau uman lihat apa anjing 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 hal 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 ben semang yang kelihatan yang tidak padahal disini mok semua jadi kalau buat orang-orang kaya awam kaya kita melihat wah itu sukses saya gini gini itu baik ya buat kita melihat hal seperti itu sebagai satu referensi wah ini jalan sukses kalau kita sebagai referensi itu saya asal lu ngapain si Allah maju dong ini si haqib apa otak lu agang gak sih hah iya lu geleng otak lu aja gak bo bok lu si hot ha 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 pinter cuma flexing takusin orang jadi seolah lo buat deh hebat terus pakai jemtaman berpukul pakai cinci berpukul ngapain wah kalau orang kaya kan gak perlu diunjukin yang itu-gituan iya soalnya aku bingung kalau lihat Pak Yusuf itu kalau dateng atau saya ketemu suka bawa mobil sendiri kadang-kadang gak ada polisi polisi gak ada pengawal-pengawal gak ada talent Pak Yusuf aja kagak ada itu gitu loh maksudnya kita jadi bingung gitu loh mana-mana yang pernah saya ini satu saya nggak pernah berasa kaya kedua walaupun proyek saya mungkin triliunan itu saya nggak pernah tuh melihat duit konten ratusan miliarnya depan saya saya nggak pernah gitu karena saya nggak pernah pakai itu duit saya pakai buat kerja terus kalau orang kalau saya berasa orang kaya kesatu kedua saya berasa pola hidup saya nih dari dulu begini aja orang bilang kalau ibu bapak saya makin saya gemel dulu kalau saya pakaian saya tapi saya anggap sederhana tapi teman-teman saya bilang lu ngegembel dulu tapi ternyata at the end baru-baru ini saya berasa eh mendingan gua ngegembel kali ya dibanding orang-orang coba lihat kita kasus kemarin sejak kasus ada anaknya pejabat pajak yang kena nih tau-tau dia punya mobil berpikon terus kemudian berlagi harta kekayaannya apa dan yang lucu ada sedang punya bini di daerah mendadak jadi nggak punya malu nggak punya malunya begini dulu kita pakai barang palsu aja malu sekarang enggak tahu malu semua bilang enggak barang saya dari maka dua kawem barang palsu apa semua jadi dunia terbalik-balik kan lebih baik malu daripada ketangkap oh gitu ya kalau filosofinya kan sekarang bapak cuma logika sederhana badan kita ketangkap mereka malu kan pak ya soalnya kalau ketangkap lebih malu ya kan pemikirannya begitu kan orang tau barang kawem orang enggak barang kawem apalagi udah masuk di medsos halim Benzema orang-orang perempuan adu palsu bukan adu palsu dia hanya pun cuma dia tidak akan tahu kita masih satu palsu bandar semua orang di usaha halim Benzema halim Benzema Terima kasih telah menonton! 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 Wah, ini mungkin Ini, kalau berjamaah untuk sesuatu yang amanah, oke Tapi kalau berjamaah untuk sesuatu yang menguntungkan Satu komunitas, satu ini, kan kita bicara duit Nah, sering menggunakan orang-orang itu Sering membetulkan agama satu dengan agama yang berarti Tapi, di dalam agama itu Sering menajarkan kita untuk melakukan kebaikan Artinya, kalau kebaikan itu dilakukan Apakah dengan kita menggunakan agama Untuk mencelakai orang lain Itu adalah semua kebaikan Nah, itu yang masih jadi pertanyaan Bukan, Bapak kan masuk Islam menjadi muarab Nah, itu aku ingin tahu Kalau cara pandang Bapak Kesehatan aku tahu sendiri itu di dalam Islam sendiri Ada banyak pandangan beda-beda Nah, cara pandang Bapak gimana gitu Kalau saya mungkin orang yang Mau nirah, saya tidak bisa nanti Saya cuma berpikir begini Saya beragama, agama saya mengajarkan saya baik Saya berperilaku baik saja Tidak menyakiti orang, tidak membenci orang Bahkan, kalau kan kadangkala dibenturkan antara Islam dengan Kristen Saya kadangkala sedih Kalau saya melihat ada umat Kristen beribadah Terus diganggu oleh teman-teman umat Islam Dipakai speaker toa, dibacain salawan badar Padahal ini, orang lagi beribadah ini Ada di Islam sendiri yang mengajarkan Itu selain saya diajarin oleh Wakil Ketua PNMU Joko Habib Hilal kepada saya Saya dengar dari Di Najwa Syihab Koyal Syihab Ayah ya Ini ada satu surat Bahwa Rasulullah Bikin surat kepada Pak Tris dan Najwa Di sana Bahwa Bira Kau mau membutuhkan teman-teman umat Maka Dekat kepada Pak Tris dan Surulullah Dekat kepada Pak Kalau ngakui teman-teman Kristen Dekat kepada Pak Minta dikuat Dekat kepada Pak Tris dan Najwa Memang kebutuh bola saja sih Ayah Allah Gua gengak banget Gua bongkar satu, bongkar dua Otaknya gak ada semua Askawfirullah Gila Gila Askawfirullah Askawfirullah Dekat kepada Pak Tris dan Najwa 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 Orang lihat Wah orang Islam harus kaya Kaya itu harus bermanfaat Bermanfaat itu kaya Yusuf Hamta Kan begitu Ya Paham aku Ya kan Yang benar Jadi ini berdakwa dengan mengharumkan nama Islam Sehingga orang melihat Islam dengan perspektif yang berbeda Nah itu maksudnya Ya karena masih banyak dari yang non-muslim aku melihat Aku sering ngobrol Mereka kan suka nanya ke aku Dan kalau begitu banget Kalau yang Islam Di podcast lupu banyak tentang Islam Kalau lu gak ngundang petita gitu gini Terus aku jadi bingung Aku nangkap ada isu Dimana ada Apa ya Keresahan Keresahan umat beragama Karena banyaknya pandang-pandang Dan perspektif yang bergiatnya Itu sedang aku kan tidak Aku melihat itu Padahal rendahkan yang bergabung Semoga sudah di doang Aaaaaah Yang jelek memang banyak Dan memang aku melihat kehidupannya memang begitu Tergantung siapa orangnya Pertanyaannya adalah Seling banget aku lihat Banyak yang komen Ngajak login ke Islam Lajak ini ke Islam Ngajak itu ke Islam Itu menurut aku tidak salah Itu adalah menawarkan sebuah Hal yang menurut mereka Itu adalah keyakinan yang baik Dan benar Pertanyaan Bapak Kenapa gak ngelakuin itu Jadi Kiripat di Islam itu Ada langsung Dinukum wali adil Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Itu gak jelas Gitu Jadi Kalau mau ngajak buah Kalau mau ngajak buah Kalau mau ngajak buah Kalau mau ngajak buah Oh lu harus jadi anak buah Oh lu harus jadi sama 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 agama buah Kan gak baik Misalnya saya datang bantu Masih makan Di teman-teman Kumat Nasrani Misalnya di daerah Tapi gue kasih makan Besok belum masuk ke Islam Ada embel-embel Jadi Sama juga Terus ada datang Di daerah yang Bukit daerah Islam yang miskin Orang-orang Kristen Datang kayak Besok belum masuk ke Islam Yang terlalu Ini Kumat Dan Ini 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 Penafsiran Agama yang Kedih Menurut saya Namun Oleh sebab itu Saya melakukan Hal yang berbeda Saya berdakwah Dengan cara yang berbeda Mudah-mudahan Teman-teman Umat Islam yang lain Umat Kristen yang lain Yang tidak Mempunyai Kesempatan Untuk mempelajari Al-Quran Atau menjadi Pendeta Atau menjadi Kiai Atau Ustaz Kodak Ini bisa berdakwah Dengan cara yang lain Secara yang lain Dengan kita berperilaku baik Mengatanya Siapa sih Misalnya saya Oh Yusuf apa Oh Di siapa Oh Di usaha Dagang apa Oh Di agamanya Apa Oh Tentang agama Islam Asing Ya Baik Gitu Jadi Kalau Sekarang Gila Gelendang Gua Yusuf Bek Gua Anjing Tuh Apa Coba Penafsirannya Yang berbeda Yang keras sama Krishna Dua cinta Asing Penafsirannya Banyak yang berbeda Beda Kalau kita lihat Sejaman sekarang Emang Oh Di Arab saja Sudah terjadi Modernisasi Bahwa Bisa dibenarkan Perempuan Tutup Kumpir Bahkan Hijab pun Dibuka Gak apa-apa Sudah mulai Ada Modernisasi Mulai Ada Jadi Itu gak Bahaya Bahaya Enggaknya Tergantung Sistem Humbunya Ya kan Kalau Ikuti Jaman Mungkin Belum Ada Aparat Yang Kuat Atau Apa Jadi Sehingga Mahaya Kalau Dibuka Membuatkan Irhani Orang Apa Itu Bel Sekarang Kalau Ada Hukuman Yang Jelas Siapa Yang Mempergosa Siapa Yang Melecehkan Haps Dibuka Sama Dibuka 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 Orang Kita Perhatikan Di Singapura Aman Aman Kalau Bapak Ambil Dari perspektif Yang lain Yang Dapat Tidak Menjalankan Yari Yang Yang Dijadikan Cara Memonjokkannya Makanya Tafsir 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 Bisa Tafsir Kita Mau Merujuk Kepada Al-Buran Kita Tidak Boleh Salah Tafsir 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 Itu Tafsir dan Islam tidak bernama bersulat imam jadi bahkan Islam itu beragama itu mempermudah makanya saya bilang harus beragama dan bila seorang beragama yang baik terus juga carilah angka yang sebaik-baiknya sehingga bisa mengharungkan agamanya kalau saya mengambil perspektif saya sebagai orang yang membawa agama Islam atau Kristen gimana caranya saya membuat image yang baik dari agama yang saya bawa ini kalau saya meyakini agama saya bukan untuk bisa mengajak orang untuk bisa juga menjalani agama yang saya yakini supaya dia bisa menemukan kebaikan di dalam agama saya berarti kan harus ada image yang kita berikan oh berarti kalau mengajak orang untuk masuk ke dalam agama itu bukan image yang baik bukan jadi kita apalagi memaksa ya memaksa udah pasti terus mengajak oh merasa paling benar agamanya itu gak boleh jadi apalagi mau gak bantu orang nih membantu orang oh ya mudah-mudahan besok kamu dapat hidayah ya masuk ke Islam atau besok dapat hidayah ya masuk ke Kristen itu gak boleh saya dengar dengan teman saya katanya kalau kita ngajak orang masuk ke Islam kita dapat amal pahala pahala bener gak ada yang bisa bilang begitu tapi kan mengajak itu Pak agama ini kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan betul tidak bisa juga diajak-ajak menurut saya buktikan saja makanya Bapak ingatkan kasus saya yang waktu tahun 2021 Bang Sariah iya iya itu kan sempat semua orang marah saya bilang kenapa harus marah kita harus buka Islam ini tidak boleh anti kritik kalau mau besar kalau kita gak tahu kita punya kesalahan kita bagaimana bisa menyempurnakan nah ini kan kalau Bang Sariah itu sudah selesai saya mau bayar hutang orang gak boleh bagaimana sih saya harus disarankan hanya bangsa yang benar semua diganti dibayar ke saya oke kan itu kan Bang Sariah swasta ya buktinya sampai sekarang saya dapat kredit 7,5 triliun dari Bang Sariah pemerintah itu bagus menjalankan Sariah kalau ada oknum-oknum yang memakai kedok agama apakah agama Islam apakah agama Kristen yang mengajarkan kekerasan itu pasti oknum Pak yang salah tafsir gak mungkin kalau agama itu mengajarkan kekerasan gak mungkin pasti kelembutan kesejukkan oke Pak sekarang jadi kalau orang itu membawa sebuah agama dia melakukan kekerasan itu orang yang tafsirnya orang yang salah kita gak bisa lihat ke agama iya gak boleh salahkan agamanya Pak Al-Quran Bible semua mengajarkan kebaikan gak ada Pak mengajarkan keburukan di sana iya iya jadi angkanya orang per orang dan kita juga lihat ya banyak kasus-kasus yang terjadi ya jangan berasa oh karena dia agamanya nih jadi jelek terus misalnya kita lihat dah kasus aparat pajak ya yang mengukulin orang anaknya ini Pak saya bersyukur Pak bersyukur yang mengukulin nih bukan orang Tionghoa coba kalau orang Tionghoa apa yang akan terjadi fenomenal Pak akan terjadi fenomenal bapak aku mau nanya Pak sebentar itu Pak bapak kalau punya anak kelakuannya kayak itu bapak gimana sikapnya leburan masukin lagi ha gimana bapak punya anak nih anak bapak pakai mobil bapak nih pamer-pamer siam aja oke lah itu oke lah ini anak kali ya tiba-tiba dia berbuat hal kayak gini dia pukulin penjarai penjarai ini Pak ya saya ajarin bapak terhadap istri terhadap anak kita harus berikan cinta kasih kita berikan api cinta kepada mereka tapi api cinta ini ada batasan batasan batasannya api cinta yang berkelebihan bapak berikan kepada anak atau istri nantinya jadi hampir neraka yang akan membakar menjilat bapak lagi bagus jadi gini kita ambil contoh itu anak aparan pajak ini buat kita pengalaman hidup bahwa kita hidup kita punya anak anak sekolah anak kawin terus punya cucu belum selesai Pak belum selesai tugas kita bapak lihat bagaimana seorang anak menjadi destroyer merusak karir ayahnya karir ibunya karir kakak berada karir institusi institusi ayahnya ini destroyer orang kedua yang saya lihat selama saya hidup destroyer orang yang pertama satu pengusaha saya gak bisa sebutkan namanya itu dia tidak mengkoli orang tapi dia berbuat bisnis yang salah sehingga meruntuhkan kerajaan orang tuanya orang tuanya punya kerajaan hari ini perusahaan itu 500 miliar dolar karena dia punya aset bapak bayangin 100 miliar dolar yes jadi itu anaknya dulu buka bank bank banknya ini memberikan kredit semudah gampang semua termasuk kredit ke grup-grupnya anaknya tapi teman-teman akhirnya jempol ada utang sekian triliun kepada negara dan itu ditutup dan akan dimasukkan penjara akhirnya orang tuanya jual sahamnya dia gak mau malu sampai orang tuanya dikirimin peti mati pak di rumahnya sama orang-orang yang kena dimakan uang tabungannya di banknya dia yang macet gak bisa bayar akhirnya orang tuanya jual sahamnya pak semua untuk negusin tapi sayang anaknya yang lain semua jati yang satu ini ada kasus lagi beberapa tahun lalu sekarang masih disalemba itu sahabat saya jadi destroyer terhadap keluarga dan ini destroyer terhadap keluarga dan institusi ini keluarga terhadap bisnisnya ini keluarga terhadap institusi kedinasan bapak jadi dua saya lihat contoh jadi makanya saya bilang ini ada kata-kata penting saya selalu nasihatkan kepada anak-anak saya setiap kamu mau berbuat apapun juga pertama dan di walaan ini rau yukan di Webley Stadium dan di rekuah pen meka yang wongka luk nang tang kong luk 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 pertama ingat kepada orang yang lahirkan kamu kedua ingat kepada orang yang dilahirkan bersama kamu yaitu adik kakak ketiga orang yang akan dilahirkan mereka jadi maksud saya ini ingat bapak malu siapa yang kesian kami karirnya ingat kakak adik siapa kalau ada orang penting kesian kami ingat anak yang luk lahirkan berapa akan luk berbuat ya kan sama baiknya ustaz ini saya selalu dengar karena kalau kita lahirkan ini kita berpikir apa yang berpikir siapa yang berpikir kalau kalau seorang anak anak narkoba kegesian bapak yang bisa jalan terus kalau kakak kita terus korupsi kakak adik kita oh itu tuh si 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 korupsi oh si 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 korupsi keren 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 terus misalnya bapak punya anak namanya keren 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 makanya setiap berbuat ingat akan orang yang melahirkan kita ingat orang yang dilahirkan bersama kita orang yang dilahirkan oleh kita itu dan saya miris saya bilang 12 seorang tua itu tidak akan pernah selesai setelah dia punya cucu pun belum tentu bisa kita lihat ada satu perusahaan yang cukup besar yang dimiliki seorang itu emang tau-tau cucu ini tak teman-teman alkohol jelas nama mau gak mau bapaknya si memennya si nama cemara semua semua siapa itu menengahnya oh itu tuh yang cucu ini narkoba yang teman-teman oh itu anak itu yang dulu tak tahu yang begini gini apa jadi saya punya pesan kepada terutama deni dan teman-teman yang lain itu kita sudah tahu tidak kita也是 so sangat Hal kita harus tetap Tidak ada, ingat, buku sama kayak orang-orang, semua belum selesai, semua ketik mati, ketik mati, dipunyi itu, ketik mati, nah, aku mulai nanya nih, Pak Tuh, ada agar main cik berdua, Pak, dan kalau dari perspektif saya kan ini udah lewati, itu udah lewati, ini udah punya, itu udah punya, bahkan berkelebihan, dan cara bapak memandang itu dari perspektif yang menurut aku itu perspektif orang sukses sebenarnya, saya tidak merasa kaya, saya hanya menjalani kehidupan saya, produktif, bekerja saya suka, segala sesuatu yang saya suka. Bapak masih punya keresahan-keresahan nggak sih, Pak? Karena kan pasti orang di luar sana, mereka merasa, oh nanti kalau saya kayak baik, saya nggak ada keresahan. Kan, makanya mau begitu, gitu. Masih punya apa, keresahan-keresahan? Masih punya, Pak? Kayak gimana, Pak? Keresahan yang pertama adalah, karena saya memang mau jalan tol terus, saat ini utang kurang lebih ada 7,5 triliun, walaupun aset saya saat ini kalau di revaluasi, nyaris 100 triliun, jadi masih kecil lah, kan itu. Oke, ya. Cuma saya berakhir gini, Ya Allah, jangan biarkan saya mati dan biarkan utang kepada anak-anak saya. Biarkan saya selesaikan utang dulu pertama itu. Baru ada yang kata, kau mau panggil aku pulang-pulang. Itu berdisi pertama, utang. Utang. Tak boleh kita negali utang. Nggak baik, Pak. Apalagi terhadap keturunan kita. Prinsipnya, iya, ya, 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 ya. genauso, tapi di Paku sayang, aku bisa jual satu pengutian, ya, ya. Jadi tidak bisa tanya saya, Pak, kenapa enggak Bapak bikin simpel aja gitu, kayak ya udah? Ya terserah banget, ini mula apa yang kaya? Aku bahwa mau hal-hala bunte-sinya, ya, gak boleh ditarah, terserah begitu. Apa ala dasarnya Bapak, kalau nanti dibuat foya2waya, dibuat yang sia2 Zoe, apa lagi kalau nanti anak2 anak begitu bikin. Misalnya, tempat kelompok yang nunggung, alkohol, alkohol, bukan sia-sia, yang tidak sesuai dengan prinsipnya bapaknya. Pada saya, bapak-bapak tadi tanya, kalau anak saya begitu di mana, saya penjarah itu tak benar. Dan saya lupa cerita sama bapak-bapak. Saya tahun lalu, dua orang saya penjarah itu. Padahal bukan urusan misalnya. Alex, ya, ya. Yang saya penjarah adalah perabat saya sendiri. Karena jadi gini, sama panjang kereta ini, saya nggak mempunyai. Jadi pertama kasus 2020, ada orang yang ambil ke tank, yaitu anak ditakak saya. Waktu itu saya dipercaya jadi pembina ke tank. Dia minta saya jadi ketua umum. Saya ok lah. Saya bilang sama teman-teman. Dia percaya jadi pembinaan saya. Saya berpikir dia baik. Dan dia mudah. Begitu dia jadi ketua umum. Dia melakukan tindakan tidak terpuji korupsi. Dia bukan pekerja baru. Dia terima sopan pembinaan. Saya bilang sama teman-teman muda. Lu orang tau saya buat ini. Oh, dia bilang pembinaan. Lu ikut di sini. Sampsinya tuan-teman. Buat akan boleh. Jadi setelah dikliar akhir, sudah dikembalikan duitnya. Dan saya kemudian ditanya sama teman-teman. Ini kasalah ponakan. Enggak pernah salah. Kemarin kejadian lagi. Kakak saya meninggal. Dia punya krematorium ciri-ciri. Dia memberikan yayasan dan dia percayakan kepada saya. Saya pun juga memasasi saya kembali saya. Sama orang lain aja. Orang kan saya percaya. Iya. Saya percayakan kepada kerabat saya. Saudara saya. Tahu-tahu ada bayaran. Uang masuk. Uang menawannya. Terus dia bilang, Adi, 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 Adi. Astagfirullah. Dira-dira-dira-dira-dira-dira-dira. Tetapi aku percaya malam. Harus masuk di PSR tidak bisa lakukan. Lu apa? Gak berhenti keduanya dari ketua PSR. Saya berhenti dan saya ditutup dan seratus berada. Saya bicara dengan Kakak berani saya. Menurut. Lu harus ambil tindakan. Ini marwah keluarga. Orang Tua kalau masih ada. Kita harus manu dan hormat ke penuh. Orang tua, kalau sudah tidak ada, kita harus malu dan hormat kepada kakak tertua. Kakak tertua, kalau sudah tidak ada, kakak tertua. Kakak kedua, kalau tidak ada, kakak ketiga. Kalau kakak ketiga tidak berani, kakak ketiga harus mengambil tindakan tegas. Kakak ketiga ada. Saya mengambil tindakan dengan selama-selama. Mereka semua abstek, tidak bisa rapat. Alex, AYS. Tadilan itu berlaku buat semua orang. Pak, jadi tidak boleh tidak berlaku untuk terabat kita atau keluarga kita atau anak kita. Akhirnya, waktu 28 hari, masih hari itu saya lagi besok teman saya di tahatan. Terus, saya telpon saudara saya main. Hanya? Terus, lihat, ophai, gap. Mau balikin ya. Di kakak ketujuan, dayak, lama lagi terpis. Oke, saya selalu, kolisinya panggil. Bawa ke tempat tahanan Arka Papa. Lihat, ke tempat, ke tempat, ke tempat, ke tempat, ke tempat. lu minta maaf, lu minta maaf, lu minta maaf, lu bukan kalau salah, lu memang sudah salah dia minta maaf, terus saya peluk dia dan waktu aduk saya, saya juga bilang, jangan dipegang baju orangnya dan dia pegang baju orangnya dan saya langsung panggil loyal saya, selesaikan, saya dihukumkan sore jadi kita harus ajar adat, tata krama kalau tidak usah, anak saya, kalau itu pun, pasti saya ajar adat itu seperti itu, anak sekarang mungkin harus belajar itu karena bukan hanya masalah pengetahuan, teknologi, kalian lebih bagus dan lain-lain tapi masalah adat, mental, tata krama itu dan itu ada, ada adat, adat iya, iya pak, kenapa kamu mau jadi pejabat sih pak ada banyak yang nawar isya dengar-sya, kenapa kamu maaf, mikir kamu iya pak ini jawaban diplomatis, dia jadi berlain begini mas bapak-bapak lihat kamu berapa banyak sih yang jadi pejabat yang awana apa pembahas jamin kalau saya jadi pejabat saya pasti apa saya aja gak jamin apalagi Bapak kan ini ujung-ujungnya apa sih orang mau jadi pejabat mau jadi gubernur jadi menteri ujung-ujungnya semua apa perut pas, isi perut semua orang hidup punya tujuan kerja juga sekolah untuk kerja kerja apa, untuk cari makan, itu isi perut politikus, apa ya, mendapat gaji dari negara isi perut saya suka sedih saya ditawarin nyalek berapa kali oleh Pak Yerlaka dengan segala orang saya tolak jabatan-jabatan saya bilang saya tolak terus dalam dua minggu kemarin dari beberapa peti ada dua orang yang ngomong bahwa saya dijalankan untuk kepala daerah terus dijalankan wakil kepala daerah terus bahkan dua minggu kemarin ketemu Pak Yerlaka yang bersangkutan masih ngomong Pak si Yusuf kenapa gak diiniin terus Pak Yerlaka bilang dia nanti di Jakarta dia duet dengan kawan kita juga seorang kepala daerah katanya untuk disini yang mana jadi gak yang sebuah DKI wah jadi pak katanya saya bilang pak naumput saya bilang terus udah teman saya pulang terus saya makan dengan Pak Yerlaka dia tanya kenapa sih lu gak mau saya bilang gini Pak pertama saya gak pernah mimpi jadi pejabat dan gak kepengen jadi pejabat jujur walaupun pejabat punya puas terima kasih pejabat punya buah semua apa alasannya? pejabat kedua periode kalau mau usaha, kalau mau 10 periode, kayak gak apa-apa saya masih bercandain dia saya gak kepengen jadi pejabat, saya akhirnya bilang Pak Perang satu, kalau lo suruh gue kompetisi sama temen gue, gue gak mungkin mau I never betray my friend saya tidak pernah mengkhianati dengan saya terus misalnya Pak maaf Pak, saya bilang kalau milka dan abdi Pak Anies misalnya gak lanjut ke presiden Pak Anies jadi gubernur dia running gubernur saya berkompetisi dengan Pak Anies saya gak pernah tahu karena Anies not just only my friend that's our friend Pak dari teman-teman saya jadi gak mungkin saya berkompetisi sama Anies Pak saya bilang gitu satu itu kedua saya gak punya urat jadi pejabat harus ada urat yang jadi pejabat harus ada urat iya kalau jadi pejabat itu masih ada urat masih tebel-tebel muka dikit tebel-tebel tebing dikit iya sih memang harus gitu urat malu harus ada kalau enggak bisa Pak iya kan urat saya belum urat malu gimana sih susah sih iya sih gak bisa guys jangan disuruhnya jadi pejabat Pak saya jadi manusia merdeka merdeka dalam atur waktu tidak diatur kalau saya jadi pejabat saya diatur jam berapa harus jam berapa harus jam berapa harus jam berapa jam berapa presiden aja diatur dan tiba-tiba disuruh batal ini batal ini batal dan israel lagi makanya itu makanya itu kan satu keputusan yang nilematis sebenarnya nah saya cuman juga saya lagi melihat ini Indonesia ke depan Indonesia ke depan ini saya cuman khawatir kalau tidak benar-benar memilih pemimpin yang mengerti seperti Pak Jokowi dia mengerti ekonomi dia mengatakan usaha dia mengerti dia mengerti terus ya amanah terus dia punya pembantu juga diantaranya ada Pak Basuki dia punya perahas pembangunan dimana-mana dan kalau kita cuman cari pemimpin yang bisa jargon-jargon ini bahaya kedepannya nanti kita send back lagi kita lihatkan sekarang sudah ada MRD sudah ada jalan tol sudah ada kereta cepat kita lihat juga ada MRD 2 di di kita lihat ini dan bisa beruskan ini itu ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.